Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi masuk angin sering meriang dan gampang demam Otot punggung kaku Cara pijitnya seperti ini Masuk angin atau masuk angin duduk ya yang biasa dikenal di masyarakat secara umum Cara pijitnya seperti ini Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini Cara pijitnya seperti ini teman-teman direlaksasi dulu otot punggungnya Direlaksasi seperti ini otot punggungnya Kemudian direlaksasi dulu seperti ini Teman-teman bisa memperhatikan secara cermat videonya Kemudian mempraktekannya di rumah Praktekan untuk teman-teman, praktekan untuk keluarga Praktekan untuk orang-orang di sekitar Anda Yang mengalami otot kaku Sering pegal pada bagian tulang belikat Dipijitnya seperti ini Direlaksasi dulu seperti ini Tapi ini ditekan tidak terlalu dalam Ditekan tidak terlalu dalam Direlaksasi bisa lima kali, bisa enam kali, bisa tujuh kali direlaksasi seperti ini Supaya nanti pada saat pemijatan tidak terlalu kaget pada ototnya Di sini mulainya di ujung tulang punggung Di sisi kiri kanan tulang belakang Relaksasi dulu seperti ini Kemudian putar tangan seperti ini Putar tangan seperti ini Kemudian tekan dari bawah ke atas Mengikuti sisi kiri kanan tulang belakang Karena biasanya Rasa kurang nyaman pada otot punggung bisa terjadi Kurang nyaman pada tulang belakang bisa terjadi Akibat otot punggung bermasalah Ikuti terus video ini Supaya anda bisa mempraktekannya dengan benar Dan memberikan rasa segar pada keluarga yang mengalami Keluhan kurang nyaman pada badan Terutama pada otot punggung Mengatasi masuk angin Mengatasi meriang Seperti ini Tekan dari bawah ke atas Jika meriang Masuk angin Pemijatan seperti ini Sangat bisa membantu Untuk menghilangkan rasa meriang pada badan Karena terhambatnya sirkulasi darah Sirkulasi cairan Dan sirkulasi oksigen dalam tubuh Kemudian setelah 2-3 kali dipijat dari bawah ke atas begini Pemijatannya dilakukan 1 kali atau 2 kali 3 kali ke atas Diselingi lagi dengan pemijatan Di sisi kiri tulang belakang Tekan secara pelan Dari bawah ke atas seperti ini Kalau meriang Kalau meriang Biasanya Kalau meriang biasanya Kalau meriang biasanya ada sedikit rasa sakit Ya Kalau meriang biasanya ada sedikit rasa sakit pada bagian ini Tapi jika pemijatannya dilakukan dengan benar Maka Kalau pemijatannya dilakukan dengan benar Maka Pasti Meriangnya akan segera hilang Dan tidak akan terasa lagi Jika pemijatannya dilakukan dengan cara seperti ini Nah Jika tekanannya kurang dalam Ibu-ibu misalkan Terutama wanita yang lemah pada bagian jempolnya Bantu penekanannya dengan 2 jari seperti ini Dari bawah ke atas Ya ini bisa dilakukan pada keluarga Ini bisa dilakukan pada teman Atau orang-orang di sekitar Anda Jika mengalami Meriang Masuk angin Atau kurang nyaman di bagian tubuh Bisa dilakukan pada anak Tetapi harus berhati-hati Nah jika ada yang Rewel Ya Susah tidur Susah Untuk melakukan aktivitas Karena badan meriang Nah pemijatannya seperti ini Teman-teman Ya Tekan dari bawah ke atas Nah Pak Mumin Saya kurang kuat dalam memijat Saya tekanannya tidak kuat Bantu Caranya seperti ini Tekan dengan menggunakan kedua jempol Tetapi tetap Ini di sisi Tulang belakang Nah jika ada ciri-ciri tulang belakang bermasalah Maka pasti Akan terbebas Dan tulang belakang Posisi bantalannya semua jadi rapi Sehingga tidak ada sakit pada tulang belakang Nah ini teman-teman bisa lakukan seperti ini Tetapi ingat Jangan memijat pada bagian yang mengarah ke tulang ekor Tulang duduk Nah Pijat begini Kalau yang kurang kuat Misalkan Dengan cara seperti ini Misalkan Wanita masih belum kuat juga Ada cara lain yang bisa digunakan Ya Dengan cara seperti ini Ini bisa digunakan Di sisi kiri kanan tulang belakang Ini tekanannya jauh lebih kuat lagi Dengan cara seperti ini Tetapi jangan meleset Ya Jadi disini saya akan memberikan teknik Bagaimana cara Pijat Masuk angin Badan meriang Dan Sering Merasa Tidak enak badan Nah kemudian yang selanjutnya Setelah pemijatan disini dilakukan Maka yang selanjutnya Maka yang selanjutnya Lipat tangan seperti ini Nah Lipat tangan seperti ini Kemudian Kemudian tekan dari bawah ke atas Seperti ini Tekan dari bawah ke atas Seperti ini Kemudian tarik lagi Dari bawah ke atas Seperti ini Perhatikan posisi tangan saya Karena kalau salah Posisi tangan Itu hasilnya tidak maksimal Teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Like Dan bagikan video ini Agar menjadi video yang bermanfaat Sebagai tutorial Pijat di channel youtube Pijat Indonesia Dan di platform media sosial youtube Selanjutnya Jika sudah Letakkan tangan seperti ini Kemudian tekan pada sisi ini Menekan saja Tidak menggoyang Angkat Tekan Angkat Tekan Angkat Maksudnya Pemijatan ini dilakukan Tekanan ini dilakukan Untuk membebaskan tulang belikat Dari masalah yang timbul Karena tarikan otot Selanjutnya Lipat di bagian ini Posisi tangan yang sebelah Tetap seperti itu Tekan lagi dari bawah ke atas Jika ada pertanyaan lagi Pak Mumin Saya tidak terlalu kuat Menekannya Bagaimana cara terbaiknya Lakukan lagi penekanan seperti ini Pak Mumin Saya belum kuat Dengan cara seperti ini Maka Kembali lakukan seperti ini Tetapi harus dijajar Di sisi kiri kanan tulang belakang Pak Mumin Saya juga belum kuat Gunakan sikut seperti ini bisa Tapi untuk menggunakan jurus-jurus itu Butuh pelatihan khusus Dengan teknik Pijat refleksi Alah tukang pijat Terganteng sedunia Muhammad Mumin Bagikan like-nya Bagikan video ini Supaya menjadi video yang bermanfaat Untuk teman-teman semua Nah ini maksudnya Bisa mengatasi Otot yang disini bermasalah Kemudian juga Bisa mengatasi Tulang belikat yang bermasalah Jika ada sakit pada bagian ini Maka akan sembuh dengan cara seperti ini Akan hilang rasa sakit disini Jika dipijat dengan cara seperti ini Oke teman-teman Jika dalam video ini Anda mendapatkan sebuah pengetahuan Dan kira-kira bermanfaat Bagikan kepada orang lain Supaya video ini Tidak berhenti Di Anda saja Bagikan kepada orang lain Supaya bisa bermanfaat Untuk membantu Umat manusia di seluruh dunia Melalui platform Youtube Ya Dengan cara Bagikan sebanyak-banyaknya Yang Menonton video ini Kemudian tulisan Subscribe Di bawah video ini masih berwarna merah Tekan Subscribe Kemudian aktifkan loncengnya Oke teman-teman Ya Terima kasih sudah mengikuti video ini Mudah-mudahan Video ini Menjadi salah satu video yang bermanfaat Di Youtube Khususnya Tutorial Bagaimana Cara pijat refleksi yang benar Melalui channel Youtube Pijat Indonesia Teman-teman Terima kasih sudah subscribe Terima kasih sudah menonton Salam sehat Salam buat keluarga Mudah-mudahan Anda yang sudah subscribe Senantiasa diberi Kesehatan Berkah Dan dilancarkan urusan terjekinya Salam sehat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton